Halo jumpa lagi guys, jumpa lagi dengan saya tutorial office, kali ini saya akan memberikan cara membuat struktur organisasi pada microsoft word, nah disini saya sudah membuka file microsoft word, dimana ini adalah dokumen yang kosong ya, nantinya akan kita kasih struktur organisasi di dalam dokumen ini, organisasi oses ya, kali ini langsung saja langkah pertama, jangan lupa like, komen, subscribe untuk pelanggan video terbaru dari tutorial office, baiklah disini saya atur layout nya terlebih dahulu ya, biar nanti muat untuk size nya, saya menggunakan letter ya, kemudian untuk margin nya disini saya pilih yang narrow aja ya, yang narrow, biar space nya lebih banyak, kemudian disini saya agak perkecilkan, biar kelihatan, oke disini ya Oke langkah pertama silahkan kita kasih shape ya, klik insert, lalu shape, kemudian pilih rectangle atau kotak ya, disini kita kasih kotak seperti ini kita buat ya, bersegi panjang seperti ini, kemudian kita klik format, lalu kita atur warnanya warnanya, warnanya kita atur kosongkan dulu, kemudian untuk shape outline nya, outline nya kita kasih warna hitam, kemudian di bagian weight nya, ini lebar, lebar dari garis tepinya ya, garis tepinya kita berbesar ya, besarnya disini 3pt oke, seperti ini kemudian disini, kemudian disini kita kasih text jangan lupa caps lock menangguk jawab disini, kita pertebal, kita perbesar lagi disini ya, menjawab, kemudian ini kita copy paste, ctrl c dan ctrl v ya, kemudian kita urutkan berada di bawahnya disini ya, kurang pas, kita sesuaikan sesuai seperti ini, kemudian disini bawah kasih nama, misalnya kepala sekolah kemudian untuk warna yang di atas kita kasih warna dengan klik format ya, kemudian shape fill nya kita kasih misalnya biru muda ya, terasih biru muda seperti ini oke, nah sekarang sudah jadi tinggal kita copy paste lagi ke bagian yang lain ya klik format kemudian di bagian pojok sini ya, ini muncul group object, kita pilih group object seperti ini, secara otomatis disini akan menjadi satu kesatuan oke, kemudian kita klik kanan, copy lalu kita pastekan disini oke, kita taruh di bawahnya misalnya disini ketua osis namanya misalnya siapa ya Andi saputra misalnya kemudian kita paste lagi kita copy paste disini misalnya sekretaris ya sekretaris misalnya namanya adalah Fendi Fendi amin gitu misalnya kemudian untuk bendaharanya disini misalnya namanya Faiz ya Faiz Salafuddin setelah bendahara kita masukkan departemen departemen oh ini kita layoutnya buat landscape aja biar muat banyak kita taruh tengah sini ya di bagian bawah kita kasih departemen 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 dakwah misalnya dakwah ini amin pamungkas kemudian setelah departemen dakwah ini kurang pas ya layoutnya departemen humas misalnya namanya Febrijan misalnya kemudian kita kasih departemen lagi departemen pendidikan misalnya departemen pendidikan misalnya namanya Musyafa ya misalnya oke seperti ini kalau sudah kita kasih kotak kotaknya ini bagian poin pentingnya tinggal kita kasih apa namanya jalur ya jalur komunikasi ya oke misalnya kita kasih insert kemudian masuk shape lalu pilih garis line disini oh maaf kita kasih shape ya kemudian masukkan line sehingga muncul tanda plus seperti ini kemudian kita kasih garis dengan menekan tombol shift agar kenapa harus pakai shift agar tidak mincong ya agar lurus kemudian shape outline nya kita kasih warna dan weight nya ataupun labir nya kita kasih satu misalnya kalau satu kurang kita kasih dua setengah seperti ini oke lalu klik insert lagi shape oke sekarang sudah jadi struktur organisasi dari OSIS di sini tinggal kita kasih di sini ada penanggung jawab kepala sekolah kemudian di sini ada sekretaris ketua OSIS pedarat kemudian di bawah dari pimpinan ketua OSIS itu ada departemen dakwah departemen humas departemen pendidikan dan lain sebagainya tinggal nanti kita kasih garis-garis lagi ke bawahnya jika ini ada anggota anggota di bawahnya jadi harus kita sesuaikan sesuai dengan nama yang ada di struktur organisasi kita masing-masing kemudian di bagian atas jangan lupa kasih judul judul ya di sini adalah struktur struktur organisasi sasi OSIS SMAN 01 Jakarta Pusat misalnya ini ya seperti ini kalau sudah tinggal kita perbesar seperti ini kita taruh di center ya taruh di tengah jika kurang besar kita bisa perbesar lagi seperti ini maka jadinya struktur organisasi OSIS SMAN 1 Jakarta oke hasilnya seperti ini kita perkecil nah sekarang sudah kelihatan kan disini sudah ada struktur organisasi OSIS SMAN 1 Jakarta jika masih ada tambahan tambahan departemen silahkan bisa ditambahkan di bagian bawah oke itulah cara membuat struktur organisasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe untuk berlangganan video terbaru dari tutorial office